Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Roma 18-28 mencatat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi saya, bagi saudara, katakan amin, yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai rencananya, haleluya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan, puji Tuhan buat beberapa yang sudah disembuhkan dari COVID-19 dan beberapa sedang ada dalam masa pemulihan dia, Tuhan yang sungguh amat baik. Judul kotbah saya hari ini adalah, jangan sia-siakan hidupmu. Saya ulangi, jangan sia-siakan hidupmu. Bilang sama sebelah kanan kirimu, jangan sia-siakan hidupmu. Sedangkan aku yang dikasih oleh Tuhan, kemarin dalam persekutuan doa fajar di jam 5 pagi, saya share begini kepada semua yang join doa pagi hari itu. Bahwa di hari-hari ini, dicatat dalam Lukas 21 ayat 26, banyak orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Ini terjadi kenapa? Karena berhubung dengan segala apa atau segala hal yang menimpa bumi sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bumi goncang, semuanya digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan yaitu kerajaan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya yakin bahwa sebentar lagi pandemi COVID-19 ini meredah. Beberapa tempat di belahan bumi ini sudah, tetapi Indonesia kasusnya masih tinggi. Tapi yakinlah, ini harapan kita, ini doa kita, bahwa sebentar lagi Indonesia juga akan bebas dari COVID-19. Katakan amin. Tapi apakah tidak ada penyakit sejenis lainnya yang akan muncul kemudian? Tidak ada jaminan. Ya, kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk bisa terjadi. Karena memang sudah dicatat di Alkitab, bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan mengalami masa-masa yang sukar dan sulit. Semuanya akan digoncangkan, ya, dan itu menakutkan buat banyak orang, ya, dan banyak orang mati karena kecemasan. Nah, saya ajak saudara baca. Dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-8, ayat 23, dan ayatnya yang ke-24. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, dan saya mau beritahu saudara, bahwa kefasikan ini sederhana semakin memuncak. Kejahatan ini sudah semakin memuncak. Ini berarti sebuah tanda nih, apa yang bakal terjadi saudara? Maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menibu siapa dia, inilah Antikris. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu dan ia akan mendatangkan, nah ini, perhatikan. Ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Berarti saudara, apa yang kita alami saat ini, ya kita lihat di mana-mana ada kebinasaan yang mengerikan, akan ada lagi gelombang, gelombang berikutnya dari kebinasaan yang mengerikan. Kalau baru roro Antikris saja, baru roro jahat saja, baru pekerjaan kuasa kegelapan ya, sudah begini mengerikan, bayangkan. Kalau kedatangan si Antikris. Apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya. Tapi juga saudara disini dikatakan, umat orang kudus. Sedara, karena ini sudah dinubuatkan, maka itu akan terjadi. Kengerian-kengerian berikutnya akan terus datang dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu. Hari ini saya mau ajak saudara, mari kita bertanya, untuk apa sih hidup ini? Apakah hidup hanya untuk mengalami kebinasaan-kebinasaan yang mengerikan, mengalami berbagai bencana, mengalami berbagai macam malapetaka, kesialan, kesukaran, kesakitan, penderitaan, seperti itu. Apakah untuk itu hidup ini? Kemarin dalam pertemuan pemuritan dengan Gembala Rasuli, salah satu teman saya, pendeta di Jakarta, dia minta didoakan karena saat ini dia merasa takut, dia merasa terintimidasi. Oleh karena dalam sehari saja, ada dua puluhan orang di sekitar rumahnya yang meninggal. Bayangkan, ngering gak Bapak Ibu? Menakutkan bukan? Di Sabtu kemarin juga, Ibu Oka cerita bahwa, di ruangnya, khusus di bagiannya, itu ada 10 orang, 7 orangnya kena COVID-19. Dianya tidak terpapar. Nah ini tentu menakutkan, 7 orang di sekitarnya terpapar, hanya 3 yang tidak. Kalau di kantornya ada kurang lebih 100 orang, 75-nya terpapar COVID-19. Ya inilah realitas yang kita alami ya. Nah puji Tuhan kita masih sehat. Haleluya. Nah tapi pertanyaan penting yang harus kita ajukan saat ini adalah, kalau saya dan saudara saat ini hidup dan sehat, untuk apa? Kita mesti menemukan alasan di balik kehidupan ini. Kalau tidak hidup kita apa? Sia-sia. Kita harus mengerti untuk apa kita hidup. Mengapa saya ada di dunia ini? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita sudah ditebus oleh Yesus dari cara hidup kita yang sia-sia. Tapi mirisnya, masih banyak orang hari ini menjalani cara hidup yang sia-sia. Cara hidup sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Amin. Yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya ajak saudara mari kita memeriksa hidup kita hari ini. Apakah kita sedang menjalani hidup yang sia-sia? Firman Tuhan berkata, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Tetapi sayangnya, menyedihkan sekali bahwa masih banyak orang yang sudah ditebus. Para pemercaya Kristus, murid Kristus, yang sedang menjalani cara hidup yang sia-sia. Apa itu cara hidup yang sia-sia? Catat ya. Yang pertama, kehidupan yang sia-sia adalah hidup dalam dosa, itu hidup yang sia-sia. Kita sudah ditebus daripada cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia itu adalah cara hidup berdosa, sudah ditebus. Tapi sayangnya, miris yang menyedihkannya, adalah hari ini, masih banyak yang menyebut dirinya anak Tuhan. Bukan menjalani gaya hidup Tuhan, tapi gaya hidup hantu. Tadi kita periksa hidup kita. Kalau kita menjalani cara hidup hantu, sementara kita panggil lihat Tuhan. Sementara kita bilang, I love you Lord. Aku cinta padamu Tuhan. Tapi kita menjalani sikap perilaku kebiasaan hantu. Saya beritahu, inilah hidup yang sia-sia. Tadi kita periksa hidup kita. Rick Warren berkata, kehidupan setiap orang digerakkan oleh sesuatu. Ya, betul. Ada motif-motif dibalik apa yang kita lakukan. Banyak orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Ini hidup yang sia-sia. Kalau digerakkan oleh kebencian dan kemarahan, kepahitan, kekecewaan, ketersinggungan, sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar kecewa, sebentar-sebentar bersungut-sungut. Ini hidup yang sia-sia. Bukannya melepaskan penderitaan melalui pengampunan. Saudara, orang yang sedara menyimpan kemarahan, kebencian, ketersinggungan, kekecewaan, saya beritahu hidupnya menderita. Dan menurut saya ini kebodohan. Ini sebuah penderitaan. Penderitaan ini yang menjadi pilihan sendiri. Rick Warren berkata, mereka malah mengulanginya berkali-kali dalam pikiran mereka. Kebencian selalu lebih melukai Anda ketimbang orang yang Anda benci. Jadi ini yang saya bilang kebodohan. Kita membenci seseorang, orang itu lagi happy, berbahagia, kita menderita. Sementara orang yang menyikiti hati Anda mungkin telah melupakan perbuatannya tersebut dan melanjutkan hidup, Anda terus dipenuhi penderitaan Anda. Dengan mengabadikan masa lalu, Anda hanya melukai diri dengan kepahitan Anda. Alkitab berkata, hanyalah orang yang bodoh saja, yang mati sebab sakit hatinya. Nah ini hidup yang sia-sia. Ini saya kutip dari pernyataan Rick Warren. Jadi pastikan, jangan sia-siakan hidup Anda. Anda sudah ditebus dengan harga yang mahal, darah Yesus yang tak bernoda, yang tak bercacat itu. Jalani hidup yang berarti, bukan yang sia-sia. Ciri hidup yang sia-sia yang berikut. Yang kedua, adalah kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Itu adalah kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang hanya untukku, bagiku mikirin diri sendiri. Aku juga lagi perlu, aku juga lagi butuh. Aku gak bisa lagi beri kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Aku juga punya banyak masalah. Aku gak bisa beri perhatian buat orang lain, nolong masalah orang lain. Aku juga punya banyak masalah. Nah ini ciri orang yang hidupnya sia-sia. Yaitu hanya memikirkan kepentingannya sendiri, hanya memikirkan kesenangannya sendiri, hanya memikirkan kebaikannya sendiri. I don't care, saya gak peduli dengan orang lain. Ini hidup yang sia-sia. Tapi hidup yang berarti, sedara adalah ketika sedara peduli bagi orang lain, sedara memberi pada orang lain, sedara mengasihi orang lain. Dan mengasihi orang lain itu berarti, gak ada kebencian, gak ada kemarahan, gak ada kekecewaan, sedara ku ya. Amen. Haleluya. Saya membacakan kutipan dari Mother Teresa. Sebarkan cinta kemanapun anda pergi. Saya ulangi, sebarkan cinta kemanapun anda pergi. Wah keren ya. Jangan biarkan ada yang datang kepadamu, dan pergi, tanpa merasa lebih bahagia. Wih mantep. Jadi sedara Mother Teresa bilang begini nih, kemanapun kita pergi, kita mesti berbagi cinta, berbagi kasih, kemanapun kita pergi. Jangan biarkan orang yang menjumpai anda, atau orang yang anda jumpai, itu meninggalkan anda tanpa merasa berbahagia. Tanpa merasa, aku diberkati ya, ketemu orang ini, wih aku bahagia ya. Ketemu orang ini, wih aku diberkati ya. Itulah love. Itu berarti orang sudah merasakan kasih dari hidup kita, tapi sebaliknya ketika orang itu berjumpa dengan kita, dan meninggalkan kita, dia ngomel-ngomel, kurang ngajar tuh orang, penipu, pemboong, kurang ngajar, sombong banget tuh orang ya, kosar banget tuh orang ya, kurang ngajar tuh orang ya. Ini berarti yang kita bagikan bukan love, tapi hate, kebencian yang kita sebar. Jadi mari, ini yang menjadi gaya hidup kita, care and give. Bilang masa sebelahmu, peduli, memberi, care and give. Care and give. Care and give. Setiap hari. Pikirkan seseorang dimana saudara bisa berbagi. Pikirkan seseorang dimana anda bisa say hello, call dia, mendoakan dia. Pikirkan seseorang dimana anda bisa text, kirim message, apa namanya, text message saudara. Ya, atau voice message saudara. Yang menguatkan, yang membangun, yang menghibur. Ya, naikkan doa safa'at buat seseorang. berikan juga harta yang ada padamu. Ya, keuangan, bagikan juga. Makanan, bagikan juga. Pakaian, bagikan juga. Sedara, hari-hari ini ada begitu banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kita gak juga sekedar hanya berdoa, itu doa udah bagus. Amin mari kita juga berbagi lebih lagi dengan mereka. Saya yakin setiap kita punya sesuatu. Sesuatu untuk diberi, dibagikan. So, care and give gaya hidupku. Katakan, care and give gaya hidupku. Doa saya jemaat setiap saudara adalah orang-orang yang murah hati. Haleluya. Yang ketiga, kehidupan yang sia-sia adalah saudara kehidupan yang tidak melakukan kendaknya. Dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4, E34. Ya, Yesus berkata, makananku, ialah melakukan kendak dia. Yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara ingat dari tahun 2019 akhir, saya terus kotbah, saya terus katakan ayat ini, saudaraku. Ayat ini menjadi pesan yang kuat bagi kita di hari-hari ini. Saudara mesti terus rendungkan ayat ini. Apakah aku sudah melakukan kendaknya? Apakah aku menyelesaikan tugasnya? Atau aku hanya hidup buat kepentinganku sendiri, bisnisku sendiri, pekerjaanku sendiri? Dan I don't care. Aku gak peduli. Dengan soal pekerjaan Tuhan. Saudara, berbagai masalah Iblis gunakan untuk apa? Sebagai alat dia untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Supaya kita sibuk dengan diri kita sendiri dan melupakan untuk mengerjakan tugas tentang menjawab ilahi. Saya mau baca kutipan dari Rick Warren. Dikatakan begini, tanpa Allah, kehidupan tidak memiliki tujuan. Betul? Karena kita diciptakan di dalam Allah, untuk tujuan Allah. Dan tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna. Jadi kalau hidup kita tidak selaras dengan maksud Tuhan, dengan tujuan Tuhan, yaitu mengerjakan kendaknya dan tugas tentang menjawab yang diberikan kepada kita, maka hidup kita tidak berarti, hidup kita tidak bermakna. No meaning. Tanpa makna kehidupan, kehidupan tidak memiliki arti atau harapan. Harapan sama pentingnya seperti udara dan air bagi kehidupan Anda. Nah, perhatikan pernyataan Rick Warren berikut ini. Tolong dicatat. Tragedi terbesar bukanlah kematian. Melainkan kehidupan tanpa tujuan. Banyak orang takut mati menghindari kematian. Yang normal, wajar. Tapi sayangnya, banyak orang menjalani hidup yang tanpa tujuan. Nah, inilah hidup yang tidak punya makna. Hidup yang tidak berarti. Yaitu ketika sederah kita tidak melakukan kendaknya dan tidak mengerjakan tugasnya atau panggilannya dalam hidup kita. Paulus membeli hidup yang berarti, yaitu hidup dalam tujuan ilahi. Tercatat dalam Filipi 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi, mana harus kepilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, Paulus masih mau tinggal di dunia. Karena ada alasan, ada tujuan. Untuk kamu. Ya, itu untuk apa sederaku yang kekasih? Umat Tuhan. Jemaah Tuhan. Murid-murid Kristus. Dia tahu masih ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Ya. Untuk melihat jemaah Tuhan. Murid Kristus. Mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Sedara, Paulus tidak sekedar mau hidup. Dia hidup untuk tujuan ilahi. Dia hidup untuk melakukan keandangnya. Dia hidup untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang dia bilang. Kalau aku hidup, ini tujuan hidupku. Yaitu, bekerja memberi buah. Jemaah Tuhan, kalau sudah masih ingat. Di 2019. Saya banyak bicara mengenai berbuah. Hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Ya. Tuhan ingatkan lagi hari ini. Itulah hidup yang berarti. Hidup yang berbuah. Buah apa yang harus kita hasilkan? Hasilkan buah pertobatan. Jangan udah 2-3 tahun bertobat. Hidupmu masih sama terus. Ya. Masih pornografi terus. Masih main perempuan terus. Masih judi terus. Masih mabuk-mabukan terus. Masih pukul istri terus. Masih bohong terus. Masih nipu sana nipu sini terus. Moralmu rusak. Tidak kurung-kurungan. Ya. Jangan ngaku Kristen. Tidak ada buah pertobatan. Karena Kristen sejati dilihat yang pertama dari buah pertobatan. Hasilkan buah pekerjaan baik. Apa yang Anda kerjakan harus berhasil. Orang lain mendapatkan manfaat. Ya. Produktif. Orang lain menikmati hasil dari pekerjaan Anda. Bukan malah merugikan. Bukan malah meruntuhkan. Tapi menguntungkan. Dan yang ketiga. Ini penting sekali. Buah jiwa-jiwa. Hasilkan melalui penginjilan. Apapun yang kita lakukan. Saya sebut proyek taat. Tuntaskan amanat agung terakhir. Penginjilan, pemuritan. Itu jadi gaya hidup kita. Itulah buah jiwa-jiwa. Ya. Kita menangkan jiwa. Kita muridkan jiwa-jiwa. Pertanyaan saya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda suka memberitakan Injil? Memperkenalkan nama Yesus? Pertanyaan yang berikut. Apakah Anda sedang memuridkan? Minimal satu dua orang sedang Anda muridkan. Ini pertanyaan penting. Kalau tidak hidupmu sia-sia. Dan Tuhan akan datang. Dan Tuhan akan melihat. Adakah buah yang kau hasilkan? Saya pastikan. Hari ini kau jalani hidup yang berarti. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.